Sekarang quiz saya begini, quiz saya adalah, tolong cari cara bagaimana agar cahaya di handphone saya ini terlihat lebih jelas, terlihat lebih nampak, terlihat lebih terang. Caranya gimana? Tolong jawab, caranya gimana? Hah? Gelap kan? Oke, dicoba teman-teman, matikan lampunya semua. Perhatikan cahaya di handphone saya, perhatikan. Lebih terang? Coba lihat, lebih terang? Cahaya yang sama. Apalagi kalau saya minta, tolong infokus dimatikan, celah-celah cahaya ditutup, makin terang gak gara-gara? Sebentar Bapak Ibu, coba biarkan gelap dulu seperti ini. Mari kita merenung sebentar aja. Bapak Ibu saya gak tahu, kegelapan apa yang sekarang sedang melanda hidup Anda. Saya paham Bapak Ibu, setiap kita pasti punya gelap. Ada yang gelapnya urusan finansial. Ada yang gelapnya mungkin dikasih sakit sama Allah. Ada yang gelapnya masalah keluarga. Ada mungkin kegelapan di antara kita Bapak Ibu, kehilangan orang yang kita cintai. Ada yang gelap ketipu sama orang, hutang miliaran. Bapak Ibu saya gak tahu kegelapan apa yang sekarang sedang melanda hidup Anda. Dan biasanya di saat gelap itu kan kita berontak dalam kegelapan. Ya Allah, kenapa gelap begini ya Allah? Buruan terangin ya Allah. Hamba ngamu gelap begini ya Allah. Bapak Ibu, bikin terang itu gampang bagi Allah. Lebih mudah daripada menekan tombol lampu. Kalau Allah berkandak, Allah tinggal bilang kun innama amruhu idha arada syai'at ayyaku lalahu kun fayaku. Mudah bagi Allah, tapi bukan itu. Tapi kenapa gelap begini ya Allah, buruan terangin ya Allah. Bapak Ibu tahu gak jawaban Allah apa? Bapak Ibu, sadarkah kita apa jawaban Allah dalam kegelapan hidup kita? Kata Allah, aku, aku kangen. Aku merindukanmu, wahai hambaku. Aku rindung kau datang memohon kepada aku dengan penuh harap. Aku rindung kau sujud, betul-betul mensujudkan hatimu. Bukan sekedar ragamu. Aku merindukanmu, wahai hambaku. Dalam selu hadis, Bapak Ibu. Ketika Allah sedang merindukan hambanya, maka Allah mengutus malaikat. Dan Allah katakan, wahai malaikat. Timpakan kepada hambaku itu satu permasalahan. Karena sungguh aku rindu mendengar dia menyeru namaku.